Pendekar pengejarnya Wajilit 35. Liu Bubi menerjang, teriaknya, kalau begitu kenapa tidak segera kau lepaskan dia kalau Cai Hai lepaskan dia, apakah kalian juga mau membebaskan diriku Liu Bubi kertak gigi, serunya, asal kau tidak melukai dia, aku boleh berjanji kedamu. Sejak tadi Li Giokham tunduk lemas dan sayu, sekarang tiba-tiba dia membentak bengis, sekali-kali kau tidak boleh berjanji apapun kepadanya, mengapa kau lupa Liu Bubi membanting kaki, serunya, sedikitpun aku tidak lupa, tapi kau, masakah aku harus berpeluk tangan membiarkan orang menyakiti kau aku mati tidak menjadi soal, meski dia benar menggorok leherku, kau pun jangan melepaskan dia pergi, Ternyata air mata Liu Bubi bercucuran, katanya dengan pilu, aku tahu demi aku, kau tidak segan-segan, belum habis kata-katanya mendadak Li Giokham menggerung kalap seperti benteng ketaton, dengan kepalanya dia menubruk dada Chow Liu Hiang sementara kakinya melayang menendang kemaluannya. Perubahan yang tak pernah terduga bukan saja Ling Hweke kaget dan berubah mukanya, karena semua hadirin maklum asal tenaga dalam Chow Liu Hiang dikerahkan, Maka urat besar yang menembus ke jantung Li Giokham bakal tergeser pecah dan hancur, jiwanya pun binasa. Maka terdengarlah belang Li Giokham terhuyung mundur ke belakang, pedang di tangannya mencelat terbang, namun badannya tidak sampai tersungkur jatuh. Malah Chow Liu Hiang tertendang terguling-guling. Kiranya di saat yang amat gawat itu Chow Liu Hiang tidak kerahkan tenaga dalamnya, di saat-saat jiwa sendiri hampir saja teranggut kelemaut, ternyata dia masih tidak tega melukai atau menamatkan jiwa orang lain. Li Giokham gentayangan mundur, Chow Liu Hiang roboh terguling, selarik sinar pedang melesat terbang, pada saat itu pula mendadak bayangan Liu Bubi melesat maju. Badannya meluncur laksana bintang mengejar rembulan, sigap sekali di tengah udara dia menyambut pedang Li Giokham yang mencelat terbang itu, lalu dari atas menukik turun bersama pedang itu terus menusuk ke arah Chow Liu Hiang yang masih terguling di lantai. Chow Liu Hiang tidak tega melukai orang, celaka adalah dia sendiri terlentang luka tidak ringan, mukanya sudah pucat pias, namun keringat sebesar kacang berketes-ketes membasai seluruh kepalanya. Dengan mendorong dia awasi tusukan pedang Liu Bubi yang bakal memantek badannya di atas lantai dengan dada tembus sampai ke punggung. Terang sekonyong-konyong terdengar benturan keras sehingga keluar api munkerak menyilaukan mata, begitu kerasnya suara benturan senjata keras ini seperti pekihkan naga sehingga kuping terasa peka. Ternyata lima batang pedang di tangan Liu Bubi dan lain-lain serempak terayun ke depan memetakan jaringan sinar mengkilap yang ketat, tahu-tahu tusukan pedang Liu Bubi tertahan dan tersanggah di tengah udara. Begitu keras benturan ini sampai badan Liu Bubi tertolak mumbul ke tengah udara dan bersalto ke belakang meloncat dengan enteng tancap kaki tak bersuara, tangan yang memegang pedang sudah linu kemeng tak bisa bergerak, namun pedang masih digenggamnya dengan kencang, suaranya gemetar dan ngeri. Ciam Pual Ciam Pual, kenapa kalian menolongnya suara siau cio bengis dan kering, dia tidak tega melukai jiwa suamimu, sehingga terima tertendang roboh, mana boleh dalam keadaan seperti itu kau hendak membunuh dia, anak didik keluarga Lidi Mau kau mana boleh melaksanakan perbuatan serendah dan tak tahu budi seperti ini Liu Bubi tertunduk lemas, agaknya dia pun terbungkam tak bisa berdebat lagi. Li Giokham mendadak berlutut, ratatnya, dia menaruh belas kasihan kepadaku, sudah tentu Wampu cukup tahu budi luhurnya ini Wampu tidak akan berani melupakannya apapun caranya Wampu pasti akan membalas budi kebaikan ini tanpa pamrih, Seenak udalmu kau bicara, kau kira sebagai orang persilatan harus mengutamakan budi pekerti, tegas dalam budi kebaikan dan dendam kesumat, budi luhurnya terhadap Wampu terang akan kubalas ganda, tapi hari ini apapun yang terjadi sekali-kali Wampu tak akan membiarkan dia lolos dari sini, apa-apaan ucapanmu ini bentak siau ciok menderli. Semakin dalam kepala Li Giokham tertunduk sahutnya, karena betapapun tebal dan mendalam budi luhurnya terhadap Wampu, tak akan setebal dan sedalam budi luhur orang tua yang mendidik dan membesarkan diriku, Jikalau hari ini Wampu membiarkan ia pergi karena dia menanam budi terhadap diriku, mungkin ayah bakal menyesal seumur hidup, bukan mustahil aku bakal dikutuknya. Bakti terhadap orang tua memang sukar dilakukan dan memerlukan pengorbanan, namun betapapun Wampu harus mengutamakan bakti lebih dulu tentunya para ciampu tidak akan membuat Wampu tidak berbakti terhadap orang tua. Bukan lama siau ciok termenung, pelan-pelan sorot matanya tertuju pada Li Koan Hu. Tampak rona muka si orang tua yang sudah loyo ini, dari pucat pasi kini berubah merah padam, daging di ujung bibirnya tampak gemetar keras, sepasang macu yang sudah hampa mendelong itu, kini menyorotkan kegusaran yang tak terlampias, seolah-olah mirip sepasang obor yang sakti, membakar dan menghidupkan kembali jiwa laputnya yang tinggal menunggu ajal itu. Siau ciok akhirnya menarik napas, katanya sambil menarik sorot matanya, bagaimana menurut pendapat kalian Ling Hwe Ikek berempat kelihatannya serba susah, Tiada satupun yang segera menjawab pertanyaan ini, dengan melirik satu persatu Li Giok Ham pandang mereka, katanya pula, Wampua cukup tahu, dengan gengsi kedudukan dan ketenaran para Ciampua, sekali-kali tidak akan turun tangan di saat lawan sudah terkalahkan, apalagi membunuhnya. Tapi mengingat hubungan intim para Ciampua di masa lalu dengan ayah, tentunya takkan berpeluk tangan dan tega membiarkan beliau memeras diri dalam keadaan yang tersiksa itu, kini kepalanya terangkat, katanya lebih lanjut, sejak tujuh tahun yang lalu waktu beliau meyakinkan hawa pedang, tak beruntung cahih Wajipo, selama tujuh tahun ini keadaan lebih sengsara dan tersiksa daripada orang mati, memangnya para Ciampua begitu tega, jangan kau banyak cerwet lagi sentak Siow Chok Bengis, aku hanya ingin tanya kepadamu, umpama kata sekarang kita membunuh Chok Liu Hiang, memangnya manfaat apa yang diperoleh ayahmu Ampua sendiri tidak tahu kenapa ayah begitu getol ingin membunuh jiwa orang ini. Aku hanya tahu bahwa perintah dan kehendak orang tua tak boleh dibangkang, jikalau para Ciampua belum melupakan, tidak perlu kau peringatkan aku, tukas Siow Chok Keras. Memangnya dulu Liku Anhu teramat baik terhadapku, umpama aku bisa melakukan perbuatan terkutuk kepada manusia siapa saja di kolong langit ini. Sekali-kali aku takkan berani berbuat salah terhadapnya mulut bicara pelan-pelan dia menarik pedangnya, katanya, putusanku sudah tegas, entah bagaimana pendapat kalian? Laki-laki bertubuh tinggi kekar menghelana pas sahutnya, kalau siya Allah berpendapat demikian, lo syutakan banyak bicara lagi. Ling Hwe Ikek berkata, dengan Ho Anhu yang bukan saja kenalan baik, malah masih terhitung famili dekat, maka kedudukan dan keadaanku sendiri sebetulnya jauh lebih menyulitkan daripada kalian, maka, maka, mendadak dia membalikan badan katanya, hari ini peduli kalian mau bunuh Chok Liu Hiang atau membebaskannya pergi, terpaksa aku anggap tidak melihat tak mendengar, lebih baik kalian boleh anggap aku tak hadir di sini, kini empat pedang sudah ditarik mundur. Laki-laki baju hitam yang bertubuh biasa itu agaknya lama sekali peras otaknya, baru sekarang dia bersuara dengan nada berat, pendirianku sama dengan Ling Heng, agaknya orang ini tidak suka bicara cukup beberapa patah katanya saja, dia lantas putar badan menyingkir ke pinggir. Maka sekarang yang ketinggalan hanyalah laki-laki tinggi besar yang kekar itu, pedangnya masih teracung lurus ke depan, meski pedang tergenggam merat, namun ujung pedangnya kelihatan bergoyang-goyang dan gemetar. Berkata si Yau Chiok mengerut alis, aku tahu hubunganmu dengan Li Kuan Hu paling mendalam, kenapa kau tidak buka suara laki-laki tinggi besar serbah hitam ini menghela nafas, katanya, bukan saja hubungan Kuan Hu Heng dengan aku amat mendalam, malah dia pernah menolong jiwaku, jikalau lantaran diriku sendiri, aku disuruh membunuh Coh Liu Hiang dengan pedangku ini tak menjadi soal, namun sayang, apa yang kau sayangkan tanya si Yau Chiok tidak sabar. Tentunya Chiok lo sudah tahu setiap patah dan tindak tanduku, bakal mempengaruhi ribuan anak murid Butong Pei kami, mana bisa, mana aku bisa, suaranya gemetar terang bahwa hatinya amat mendeluh dan perasaan hati sedang berada dalam tekanan keadaan. Namun si Yau Chiok segera membentak dengan dengis, Oh, jadi kau sedang merisaukan kedudukan To'ahu Hoatmu di Butong San, tapi jikalau Liko An Hu tidak menolong jiwamu, apakah kau masih bisa hidup sampai sekarang? Kenapa tidak kau copot saja kedudukan To'ahu Hoatmu itu demi membalas kebaikannya? Ternyata laki-laki tinggi besar dan kekar ini adalah Tisan Tot Yang, pelindung pertama dari Butong San yang sekarang. Diam-diam mencelos hati Chok Liuh Yang, terdengar si Yau Chiok sedang berkata pula, biar ku beritahu kepadamu, setelah hari ini aku membalas budi kebaikan Liko An Hu selanjutnya aku pun malu untuk mengurus dan mengasuh serta memimpin murid didik dari perguruan Giyok Yam kami, selanjutnya aku akan mengundurkan diri, mengasingkan diri di atas gunung, jikalau kau suka menjadi temanku, dengan senang hati aku sambut uluran tanganmu, dadah Tisan Tot Yang turun naik napasnya memburu keras, keringat bertetesan membasai bahunya. Mendadak Chok Liuh Yang menimbrung dengan tertawa, ku kira Tot Yang tidak perlu sanksi dan serba salah, lebih baik kau tiru tekat para tai hiap ini, gunakan diriku sebagai pembalasan kebaikan orang. Apa yang dinamakan kesetiaan dan keadilan Kang Ou sebetulnya banyak ragam artinya, hari ini kau membunuh aku, bukan saja orang lain tidak akan menistamu sebagai seorang yang tak punya rasa cinta kasih dan tidak setia, malah orang akan mengatakan kau tegas memberikan budi kebaikan dan dendam sakit hati, bagi seorang laki-laki sejati yang membalas budi kebaikan orang lain. Sebaliknya Aji kalau hari ini kau bebaskan aku, kelak kau akan malu jadi manusia. Tisan Tot Yang membanting kaki, mendadak dia angkat telapak tangan kirinya, terus dia yungbalik menebas ke pundak kirinya sendiri. Krak terdengar tulang patah dan remuk oleh pukulan tangannya sendiri. Siaw Chok berteriak kaget, serunya, kenapa kau berbuat demikian? Tisan Tot Yang terhuyung mundur, katanya serak dengan tertawa getir, kalian sudah melihat, Chok Liu Hyang, kau pun melihat bukan aku tidak sudi merintangi mereka membunuh orang, kenyataan sekarang aku sudah tak mampu menghalangi mereka lagi, bukan saja mula Liu Bubi sudah pucat pias tak berdarah, agaknya dia pun terkesima saking kaget dan takut. Kata Tisan Tot Yang dengan serak, kenapa tidak segera kau bunuh dia? Apapula yang kau tunggu tersipu-sipu Liu Bubi berlutut di lantai bersama Ligiok Ham keduanya menyembah tiga kali, serunya, terima kasih Ciam Pua, Budi Luhur para Ciam Pua selama hidup tecu takkan melupakan, Chok Liu Hyang menghela nafas pelan-pelan katanya dengan tertawa getir. Ada orang seperti Tisan Tot Yang yang begitu simpatik terhadapku maka terbukti sudah bahwa jalan kebenaran dan keadilan Kang Ouhak kekatnya bukan omong kosong belaka, terhitung kematianku tidak sia-sia, aku mati tidak penasaran, cuma sampai sekarang aku tetap tak mengerti, kenapa kalian ingin benar membunuhku, aku pun tahu sekarang kalian terang takkan mau memberitahu kepadaku, agaknya mati pun aku akan jadi setan gen payangan, maka ujung pedang Liu Bubi akhirnya terhujam ke dada Chok Liu Hyang. Chok Liu Hyang secara langsung merasakan ujung pedang Liu Bubi yang dingin itu sudah menembus ke dalam kulit dagingnya, anehnya dalam keadaan seperti itu, Chok Liu Hyang ternyata malah terlalu terang, sedikit pun tidak merasa takut, sampai sakit pun sudah tak terasakan lagi olehnya, yang terasa hanyalah ujung pedang yang tajam mengkilat itu sedingin es entah mengapa pada detik-detik sebelum ajalnya ini, pikirannya mendadak melayang ke tempat nan jauh di sana, di suatu tempat di pucuk utara yang bertanah salju. Terbayang olehnya di waktu dirinya masih kecil, waktu dia bersukaria bergulingan dengan Oh Tihoa di bukit salju, secara diam-diam Oh Tihoa menyusupkan segenggam salju yang dingin itu ke dalam lubang baju di leharnya. Gumpalan salju itu terus melorot turun sampai di dadanya, perasaan di waktu kecil dulu itu mirip benar dengan keadaan sekarang. Bila orang mengacungkan gumpalan salju hendak menyusupkan ke dalam bajunya, kau akan merasa takut, namun setelah salju yang dingin itu menyentuh dan mengalir di kulit badanmu, kau malah akan merasa suatu siksaan yang menyenangkan, seolah-olah pula kau merasakan terbebaskan dari segala belenggu dan kesulitan, karena sesuatu yang membuatmu merasa takut sudah berlalu. Lantaran yang betul-betul ditakuti oleh orang, bukan benda itu sendiri, tapi hanyalah bayangan hayalnya saja terhadap kejadian itu, umumnya manusia takut menghadapi kematian, lantaran tiada manusia yang benar-benar memahami arti dari kematian itu, maka timbul berbagai bayangan atau hayal yang menakutkan terhadap kematian sendiri. Dan kematian itu kini sudah berada di hadapan Chow Liu Hiang. Di dalam masa hidupnya yang beraneka ragam, penuh yunger dan serba romantis itu, dia sendiri tidak tahu berapa kali dirinya. Pernah menghadapi detik-detik tegang yang bakal merenggut jiwanya, tapi selama itu dia tak pernah kehilangan keyakinan dan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Hanya kali ini saja, dia benar-benar sudah tak berdaya sama sekali, ia insyaf dalam keadaan seperti ini di tempat ini pula, sekali-kali takkan terjadi sesuatu keajaiban, pasti takkan ada orang yang bakal menolong dirinya lagi. Secara langsung terasa olehnya, belum pernah dirinya begitu dekat dengan ajal, begitu dekat seolah-olah dia sudah dapat merasakan serta melihat keganjilan dari bayangan kematian itu, sehingga terasa pula olehnya bahwa mati ternyata juga hanya begini saja, tiada sesuatu yang perlu dibuat takut, maka timbul ingatannya, bahwa bukan saja orang-orang yang takut mati amat kasehan, sesungguhnya amat menggelikan. Maka setitik harapannya pada saat itu, hanyalah, semoga Oh Ti Hoa sudah membawa Soh Yong Yang dan lain-lain melarikan diri, jikalau sekarang dia tahu bahwa Oh Ti Hoa kenyataannya pun sudah teringkus dan tergenggam jiwanya di tangan mereka, maka perasaan hatinya sebelum ajal ini takkan begitu tenang dan tentram. Sekilas ini, banyak sekali persoalan yang terbayang dalam benaknya, dia sendiri tidak tahu care bagaimana di dalam waktu yang singkat ini dia bisa teringat banyak persoalan itu. Dia merasa ujung pedang yang dingin itu masih berhenti di dadanya. Agaknya ujung pedang sedang berhenti mogok. Tak tertahan segera dia angkat kepala memandang ke arah Liu Bubi. Dilihatnya maka Liu Bubi pun sedang menatap dirinya, romen mukanya yang cantik pucat itu seakan-akan menampilkan rasa pilu dan sedih, sayang dan kasihan. Terdengar Li Giokham batuk-batuk kecil, katanya, Soh Heng, terus terang kami merasa amat bersalah terhadap kau, semoga kau suka memaafkan tindakan ini. Hampir saja Soh Liu Hi yang tak tahan hendak tertawa, masakah seorang pembunuh mohon ampun dan minta maaf kepada korbannya, terasa oleh Soh Liu Hi yang ucapannya ini teramat lucu dan ganjil kedengarannya. Liu Bubi segera menambahkan dengan suara rawan, kami sendiri tiada niat membunuh kau, sungguh merupakan tindakan terpaksa, setelah menghela nafas, dia pejamkan matanya. Soh Liu Hi yang tahu begitu matanya terpejam, maka ujung pedang segera akan menusuk ulu hatinya dan tamatlah jiwanya. Tak taunya pada saat itu pula tiba-tiba terdengar suara gaduh, seperti meja dan cangkir poci dan lain-lain di atas sama jatuh pecah berantakan, selanjutnya didengarnya pula seseorang mementak dengan suara yang dipaksakan, tak, tahan dalam detik-detik yang menentukan jiwanya ini, sungguh mimpi pun coh Liu Hi yang tidak akan pernah membayangkan ada orang bakal menolong jiwanya. Memang mimpi pun tak pernah terpikir olehnya, siapakah sebenarnya yang menolong dirinya. Itulah sebuah rumah mungil yang dipajang dengan indahnya, kain peres menutupi jendela, kain gordin melambai tertiup angin, bau wangi memenuhi ruangan menyegarkan nafas seolah-olah di situ adalah sebuah kamar seorang perawan. Tapi di dalam pandangan Oh Ti Hoa tempat ini tak ubahnya sebagai penjara yang paling mewah belaka. Nonapting mondar-mandir dan tak mau berhenti di dalam rumah, tinggangnya yang ramping seperti menggeliat dengan indahnya, dadanya yang padat montok seolah-olah hendak meledak menjebol krain sutra yang membungkusnya, sampai pun sulaman kemang di bagian dalamnya pun. Kelihatan samar-samar, adanya seorang gadis sayu dengan dandanan merangsang mondar-mandir di hadapanmu, sungguh merupakan rejeki besar bagi seorang laki-laki yang memperoleh tontonan gratis. Tapi sekarang sedikitpun Oh Ti Hoa tidak merasa sedan beruntung dan terpesona, kalau semula dia ingin mencubit pinggul orang yang bulat itu, sekarang ingin rasanya dia memberi persen bogem mentah di ujung hidungnya yang manjung itu. Gemas sekali hatinya. Lalu sekali pukul lagi bikin rontok seluruh giginya supaya kelak dia tidak berani membuat dan ngapu si orang lagi, sayang sekali hatinya hanya bisa marah tanpa dapat berbuat apa-apa, karena kaki tangannya terikat sedemikian kencang. Bahwa orang tidak pukul rontok giginya sendiri sudah merupakan suatu keberuntungan. Terasa lenggang Nonapting semakin lama semakin genit, gemulai dan mempesonakan sampai pandangan matanya mendelik dan kepala pusing, tak tahan dia menjerit, apakah pantatmu tumbuh bisul. Kenapa tidak kau duduk saja ternyata Nonapting betul-betul menghampiri ke depannya dan duduk. Oh Tihua tidak duga orang mau begitu dengar katanya, sesaat gamlongo katanya pula lebih keras, aku kan bukan bapakmu, kenapa kau begitu penurut bukan saja tidak marah. Nonapting malah tertawa lebar, ujarnya, apakah kau berpendapat jiwamu bakal segera mampus, maka kau lekas naik pitam, sebetulnya kau tidak perlu marah-marah karena aku jelas takkan membunuh kau, berputar biji matuh Oh Tihua, katanya, kalau kau tidak membunuhku, kenapa tidak lekas kau bebaskan aku asal Cohliuhi yang itu sudah mampus, segera aku membebaskan kalian, berkerut Alis Oh Tihua. Dengan tersenyum Nonapting segera menambahkan, bukan S.J.A. melepas kau, keempat nona-nona itu pun akan kami bebaskan seluruhnya, oleh karena itu lekaslah kau berdoa kepada Tian supaya Cohliuhi yang lekas mati, semakin cepat dia mati semakin cepat kalian dibebaskan, kalau demikian mungkin selama hidupku aku bakal terbelenggu seperti ini dan kau akan meladeniku pula, Oh Nonapting bersuara heran. Oh Tihua melotot, teriaknya, ketahuilah selamanya Cohliuhi yang takkan mudah terbunuh, Sekarang segera kau bebaskan aku, terhitung kau cerdik, kalau tidak bila dia sudah kemari, Hihi, aduh Nonapting terpingkel-pingkel. Begitu menakutkan. Kalau kau menakut-nakuti aku, jantungku serasa hendak melonjak keluar, Oh Tihua menyeringai, jengeknya, sekarang tentu kau tidak perlu takut, namun bila dia sudah berada di sini, sekonyong-konyong di luar terdengar ada seseorang memanggil lirih, Nonapting, masuk, sahut Nonapting, kau sudah memberi laporan kepada si Oh Hujin? Apa yang dipesan oleh Hujin? Yang masuk ternyata kacung cilik baju hitam itu, sahutnya menjura, si Oh Hujin hanya tertawa-tawa saja, sepatah pun tidak memberi pesan apa-apa. Nonapting melerok kepada Oh Tihua, tanyanya pula, apakah kau pun ada melihat Cohliuhi yang itu kacung cilik itu menyeringai tawa, sahutnya, sudah tentu melihat dia, memang laki-laki ganteng yang gagah, sedikitnya jauh lebih cakep dari yang ini, jauh lebih pintar pula, Oh Tihua mendengus, jengeknya, kau bocah ini tahu kentut, Nonapting tertawa cekikikan, katanya, justru karena bocah cilik tidak tahu urusan, maka apa yang dia ucapkan pasti jujur, kacung cilik itu tiba-tiba berkata pula, sering aku mendengar cerita orang katanya betapa lihai dan hebat Cohliuhi yang yang digelari maling romantis itu, tapi menurut apa yang sudah kulihat tadi, kecuali perawakannya gagah bermuka ganteng saja, yang lain-lain sih biasa saja. Belum lama setelah aku masuk ke ruang dalam, dengan jelas kulihat sendiri dia ditendang terjungkal oleh siyao cengcu, rebah di tanah, bergerak pun tidak bisa. Oh Tihua gusar serunya, mungkin kau melihat setan di siang hari bolong, kacung cilik berbaju hijau ternyata tertawa peringisan katanya, jika kau anggap aku sedang membual, lebih baik jangan kau percaya, Oh Tihua melongo sesaat lamanya, akhirnya tak tahan ia berseru, walau aku tidak percaya, tapi tidak menjadi soal mendengar obrolanmu, yang terang dalam keadaan begini aku memang amat iseng, kalau kau sedang iseng, sebaliknya aku sedang repot, kata kacung cilik itu tertawa. Aku tidak punya waktu untuk bercerita kepada kau, mulutnya berbicara, badannya sudah berputar keluar. Keruan Oh Tihua jengkel dan gemes, tenggorokannya terasa getir, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak kira, tak lama kemudian kacung cilik itu berlari balik cuma menongolkan kepalanya saja di ambang pintu, katanya mengawasi dirinya, kalau kau ingin tahu bagaimana keadaan temanmu sekarang aku sih punya keru yang baik. Keru apa tanya Oh Tihua tak tahan lagi. Jikalau kau suka memberi hadiah kepadaku, begitu hatiku senang, bukan mustahil segera ku ajak kau ngobrol, hadiah apa yang kau inginkan dari aku berputar biji mati kacung cilik ini, katanya, yang lain aku tidak mau, aku hanya suka kotak perak di dalam kantongmu itu, Oh Tihua tertawa dingin katanya, Liu Bubi ternyata tidak melupakan benda ini, kenapa tidak dia sendiri yang mengambilnya kemari? Memangnya nyonya muda perlu turun tangan sendiri? Umpama aku saja sekarang, jangan kata aku hanya ingin minta sesuatu barangmu saja, seandainya harus menelanjangi seluruh pakaianmu, kau pun hanya bisa melotot saja kepadaku, ternyata biji mati Oh Tihua betul-betul melotot besar seperti bundar telur, dan peratnya gusar, kau, kau berani kenapa aku tidak berani? Cuma aku ini seorang kacung dari keluarga Li ini, selamanya harus pegang tata tertib, sekali-kali aku tak sedih sembarangan ambil barang milik orang lain tanpa izin, kecuali secara sukarlah orang itu memberi kepadaku, Nonating tertawa lebar katanya, kau jangan khawatir, Oh Tihua biasanya terbuka tangan dia bukan orang kikir, sekali-kali dia tidak akan merasa berat memberikan barang yang kau inginkan. Apalagi hanya mulutnya saja yang terkancing, sebetulnya hatinya sudah gugup setengah mati, jikalau kau tidak segera memberitahu keadaan Coh Liu Hiang yang sebenarnya, bukan mustahil dia bisa mampus karena kau bikin marah, walau wa marah Oh Tihua sudah berkobar tapi memang dia amat ingin besar tahu keadaan Coh Liu Hiang meski apa yang dia dengar dari penuturan mulut bocah kecil ini tidak 100% boleh dipercaya, namun masih mending daripada tak tahu sama sekali, terpaksa dalam hati dia menghela nafas, mulutnya segera terpentang lebar, serunya lantang, benar, Oh Tihua ya biasanya amat raiel, apa yang diinginkan orang kalau dia punya dengan suka hati dia memberikan. Nah boleh kau ambil sendiri, kacung cilik itu sudah memburu maju sambil merogoh keluar kotak perak bau haili hoating itu, katanya tertawa gembira, kau sendiri yang memberi kepadaku dengan sukarlah, aku tak memaksa kau lo, benar tidak ya, terhitung aku si tua bangka ini, kesandung oleh anak kecil, anggap saja hari ini aku terlalu sial, gumam Oh Tihua uring-uringan. Apakah kau merasa sial? Kalau dibandingkan dengan temanmu yang satu itu, kau malah terhitung beruntung, dia, bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Oh Tihua gelisah. Setelah ditendang roboh oleh si Yau Cheng Chu, Nyonya muda segera menubruk maju sambil menusukan pedangnya, ternyata Chow Liu Hiyang si maling romantis yang kenamaan itu, berkelit pun sudah tidak mampu lagi, walau Oh Tihua tidak percaya obrolan seorang gocah, namun mendengar cerita ini tak urung dia menjerit kaget, kacung cilik itu malah cekikikan geli, katanya dengan kalem, tapi kelima Ciampo justru berpendapat Nyonya muda tidak pantas membunuhnya, serempak mereka turun tangan menghalangi dan menangkis pedang Nona muda, sampai di sini tak terasa Oh Tihua menarik nafas, katanya lagi, agaknya kelima orang itu memang tidak malu sebagai tokoh. Tokoh kosin ahli pedang yang sudah kenamaan, apa sekarang sudah mau percaya bahwa apa yang ku katakan tidak membual lagi tanya kacung cilik itu. Belum lagi Oh Tihua buka suara lagi, Nona Ping sudah mendahului, sudah tentu dia percaya karena seseorang bila mendengar kabar gembira tentu lebih mudah untuk mempercayainya. Kalau demikian, ujar si kacung cilik, kalau cerita kulanjutkan mungkin sepatah kata pun tak mau dipercayainya, oh, coba kau teruskan ceritamu desak. Nona Ping ikut merasa heran. Karena kalau cerita kuku kulanjutkan, maka tiada sepatah kata pun yang merupakan kabar gembira. Apakah, apakah kelima ciam pua itu akhirnya merubah haluan tanya Oh Tihua gemetar? Walau kelima orang-orang tua itu ada sedikit belajar keimanan, betapapun mereka belum pikun, untuk masih bisa membedakan untung rugi dan berat ringan sesuatu persoalan. Setelah Xiao Cheng Chu ketengahkan pengertian yang mendalam perihal kesetuaan, dan persahabatan, akhirnya kelima orang itu satu persatu mengundurkan diri, meski Oh Tihua tidak percaya ucapannya, mau tak mau dia harus percaya juga akhirnya, tanyanya pula tak sabaran, belakangan bagaimana belakangan aku mengundurkan diri, sahut kacung cilik itu. Karuan Oh Tihua berjingkrak gusar teriaknya, kau tinggal pergi? Kenapa kau pergi dari sana karena aku takut melihat orang mati, kulihat ujung pedang nyonya muda sudah menusuk ke dalam dadanya, maka secara diam-diam aku lantas mengeluyur keluar, tapi cepat atau lambat suatu ketika kau pasti akan percaya, hak kekatnya aku tak perlu membual untuk menggerta atau menakuti aku, terasa oleh Oh Tihua seluruh badannya menjadi kejang, keringat gemerobios membasahi seluruh badan. Berkata pula kacung cilik itu dengan tertawa, namun setelah aku pergi, bukan mustahil mendadak bisa muncul seseorang yang menolong jiwanya, sudah lama aku dengar katanya teman Chowliuhi yang tersebar di seluruh kolong langit, apa benar sudah tentu ada orang yang akan menolongnya, seru Oh Tihua penuh keyakinan. Pasti ada orang yang datang menolongnya, sudah tentu, beruntun berulang kali dia ucapkan kata-katanya ini, karena dia kuatir dia sendiri pun tidak percaya, maka sengaja dia ulangi dua-tiga kali untuk memperteguh keyakinannya. Selaka adalah setelah tujuh-delapan kali dia ulangi kata-katanya, hatinya masih belum mau percaya juga. Coba kau pikir kata kacung cilik itu pula, siapa yang akan menolong dia siapa saja bisa saja menolong dia, karena terlalu banyak untuk disebut satu persatu yang terang orang mau menolongnya, kata Oh Tihua sengit. Oh coba kau sebut saja dua-tiga orang di antaranya, umpamanya, umpamanya, setitik merah dari Tionggoan, Baulitokhingchailochiampual, Tianhangkaisu, haha, tentunya kau kenal nama-nama beberapa orang ini meski sedapat mungkin dia menghibur diri dengan mulutnya rocos tapi dia sendiri tahu bahwa orang-orang yang dia sebut namanya tadi takkan mungkin meluruk kemari dan lagi umpama benar mereka menyusul datang, belum tentu mereka mampu menolong jiwa Chowliuhiang. Biji metu kacung cilik itu kembali berputar katanya, benar, agaknya tadi aku seperti melihat berkelebatnya bayangan seorang huwasyo tua, kalau tidak salah memang Tianhangkaisu, apa benar kau melihatnya seru Oh Tihua kegirangan? Em, tapi setelah ku tegasi, baru aku tahu ternyata dia bukan seorang huwasyo, tapi adalah seorang laki-laki botak, sudah tentu serasa orang yang kebakaran jenggot gusar dan gelisah, Oh Tihua gusar lagi karena permainan bocah cilik ini. Kacung cilik malah cekikikan katanya, kau jangan marah, bukan sengaja aku hendak membuat kau marah, soalnya kau sendiri suka mengapusi dirimu sendiri, terpaksa aku pun ikut bantu kau menipumu juga. Kau kira bualanmu pantas dibuat girang ya dan perat Oh Tihua meronta-ronta, ketahuilah jikalau kalian benar sudah membunuh Choh Liu Hiang di dalam waktu setengah bulan seluruh Yong Chui San Shang ini bakal dibumi hanguskan dan diratakan dengan tanah, belum habis dia bicara, dari dalam rumah mendadak kemandang suara desingan yang nyaring, seolah-olah barang besi apa yang dipukul dengan gencar. Setelah didengarkan dengan seksama, suara gaduh ini seperti kumandang dari dalam bumi. Kacung cilik itu segera mengawasi nona ping dengan tertawa, katanya, apakah macan betina itu sedang menggila lagi nona ping menghela nafas, katanya, dia sedang memanggil orang, bila aku tidak segera turun ke bawah, maka dia akan memukul terus takkan berhenti, sampai orang lain budek dan dongkol setengah mati, kenapa tidak beri hajaran kepadanya supaya orang lain tahu akan tata tertib di sini, pas tidak akan tunduk dan menyerah mentah-mentah, kacung itu mengusulkan. Sejak mula aku sudah hendak unjuk gigi kepada mereka, namun nyonya muda justru bersikap ramah-tamah terhadap mereka, untung orang si coh itu sekarang sudah tamat terhitung aku pun boleh terbebas dari kesulitan, bila matah-tamah kembali melotot besar, serunya, apakah yang kau bicarakan adalah nona soh dan lain-lain mengerling biji matu nona ping, tiba-tiba dia tertawa dengan berkata, bukan kau ingin menjemuk mereka? Baik, sekarang juga ku bawa kau kepada mereka, kulihat kau dengan macan betina itu memang pasangan yang setimpal, lalu dia menghampiri sebuah figura yang dari lukisan cat kuno serta menurunkannya, maka tampaklah di belakangnya sebuah dinding merekah ke bawah dengan pintu yang cukup untuk turun seseorang ke bawah, undak-undakan batu. Kejap lain mereka sudah tiba di sebuah selatau kamar tahanan di bawah tanah yang beruji besi. Begitu Oh T. Hoat tiba di ruangan bawah, sorot matanya seketika melihat tiga ekor kura-kura. Ketiga ekor kura-kura besar itu merupakan lukisan dari tinta bak hitam yang melekat pada dinding tembok putih yang berhadapan dengan pintu masuk, yang paling besar ternyata digambar. Besar dari sebuah meja bundar. Lucu sekali bahwa kepala kura-kura itu ternyata berjenggot dan berkaca mata, dan yang lain digambar rada kecilan, pada kedua sisi masing-masing ada dilukis tiga baris huruf-huruf pengenal yang berbunyi, gambar Li Giokhan dan gambar Li Wububi. Di bawahnya tertanda Li Ang Siu dari Tiong Goan dan Song Tiam Ji dari King Nam. Tak jauh dari gambar ketiga kura-kura ini, tertulis pula sepasang syair tampilan, masing-masing berbunyi, anaknya Ling Lung, babaknya Pikun, mantunya Gendeng, sekeluarga serbagilah, kalau Oh Ti Hoa saat itu tidak sedang masgul dan gundah pikiran, mungkin ia sudah tertawa terpingkal-pingkal. Maka setelah maju lebih lanjut, maka dia melihat empat orang. Empat orang gadis muda yang rupawan laksana bidadari. Yang terlihat oleh Oh Ti Hoa lebih dulu adalah gadis yang berambut kepalanya dikuncir dua, kulit mukanya bersemu abu-abu dengan bulat seperti kuaci, dikombinasi dengan sepasang metu yang jeli, lincah dan membundar besar. Tak kala itu gadis ini sedang memukulkan sebuah baskom tembaga pada trali besi tak henti-hentinya sehingga mengeluarkan suara kelontangan yang gaduh. Gadis yang disebelahnya berpakaian celana panjang warna merah menyala seperti api yang sedang membara, namun kulit badannya sedemikian halus, dua orang yang lain sedang duduk berhadapan di pojokan sanamen catur. Kalau di sebelah sini sedang ribut dengan suara baskom tembaga yang diadu trali besi, serasa bumi hampir rambruk, di sebelah sana keadaan justru tenang-tenang tanpa mengeluarkan suara. Gadis yang di sebelah kiri lemah lembut pendiam, rambutnya yang diikal dengan alis lentik dan bulu matu yang panjang lebar, kerlingan metu yang jernih, selintas pandang bakbida dari iang turun dari kahyangan, sudah lama tidak dikotori oleh kehidupan duniawi. Sebaliknya gadis yang duduk di sebelah kanan laksana kembang tol yang mekar di musim semi, namun sedingin tonggak salju di musim dingin pula, romen mukanya yang pucat dengan sepasang biji mata bening setenang gelombang lautan teduh yang mengalun pelan-pelan. Oh Tihua menghirut napas panjang berulang kali, mulutnya lantas menggumam, akhirnya aku berhasil bertemu dengan mereka, namun sayang sekarang segalanya sudah terlambat, gadis berkuncir begitu melihat kedatangan nona ping seketika tertawa besar, serunya, perempuan bodoh, memangnya kedua kakinmu sudah buntung? Baru sekarang kau kemari, tidak mendengar panggilanku nona ping tersenyum saja, sahutnya, aku bukan perempuan bodoh, logatmu sukarku tangkap, apa kau tidak mengerti? Kau tidak mengerti kenapa aku menamakan kau perempuan goblok seru gadis itu tertawa besar. Mimik wajah gadis ini serba aneh dan kaya akan perbuatan yang berlainan, baru saja mukanya masih berseri tawa, tahu-tahu sudah menarik muka dan merenggut jelek, serunya, ku tanya kau, apakah keluarga majikanmu sudah mampus seluruhnya? Sampai ini waktu belum lagi dia membereskan persoalan kita logat perkataannya mengandung aksen orang selatan, lama-kelamaan nona ping baru paham apa yang dikatakan, tapi belum lagi dia memberi tanggapan, gadis baju merah itu sudah melotot kepada Oh Tihoa, teriaknya, Oh, Oh, bukankah kau si Oh? Benar, sahut Oh Tihoa tertawa getir, aku memang Oh Tihoa, tak nyana kau masih ingat kepadaku, baru saja dia menyebut namanya sendiri, gadis lemah lembut itu segera tinggalkan biji-biji caturnya memburu ke depan trali besi, dengan melotot mereka awasi dirinya. Oh Tihoa menghela nafas, ujarnya, aku pun tahu kau bernama Soh Yong Yang, kau ini Li Ang Siu dan kau Song Tiam Ji dulu waktu aku melihat kalian, kalian masih kanak-kanak tak nyana sekarang sudah tumbuh besar. Li Ang Siu tertawa lebar sahutnya, setiap orang tentunya bisa tumbuh dewasa benar tidak sejak lama aku ingin menjemuh kalian, sayang waktu sekarang ini kurang tepat, tempat ini terlalu buruk, nona ping menurunkan dirinya di depan trali besi, katanya tertawa, kalian sesama sahabat lama bertemu, silahkan ngobrol sepuas hati, mulut bicara sementara ujung kakinya menutul ke atas lantai, papan batu di bawah Oh Tihoa tiba-tiba menjeplak terbalik turun dan naik lagi, kontan badan Oh Tihoa terjeblos terus terguling-guling di dalam trali besi. Lekas Li Ang Siu dan Soh Tiam Ji memburu maju memapaknya duduk, kejap lain tali urat kerbau yang membelenggu seluruh badannya sudah diputuskan seperti burung berkicau. Kedua orang ini lantas menghujani pertanyaan, bagaimana kau bisa datang kemari? Aku sendiri pun ingin tanya kalian, kenapa bisa berada di sini? balas bertanya Oh Tihoa. Soh Tiam Ji segera berebut bicara. Kami tamasya ke gulun pasir naik kuda dan, dengan logat orang selatan di Ang Nyerocos tidak henti-hentinya, tiba-tiba berhenti lalu menambahkan, apa yang ku katakan mungkin kau tidak mengerti, biar dia saja yang cerita, Li Ang Siu segera angkat bicara, cerita panjangku perpendek saja, yang jelas kita sudah bertamasya ke gulun pasir, tak lama kita segera pulang mencari Choh Liuhiang, namun di tengah jalan kami kesampok dengan Li Giokham, Li Wububi suami istri kalian kenal, kedua suami istri itu tanya Oh Tihoa. Siapa kenal mereka? Kebetulan hari itu kami mampir ke KWI Gila sekaligus mencari Xiao Cheng San untuk cari kabar, kebetulan mereka pun berada di sana, diam-diam Oh Tihoa membatin, kemungkinan mereka bukan kebetulan berada di sana, yang terang mereka sengaja sedang menunggu kedatangan mereka, semula kami merasa kedua suami istri ini memang sopan santun dan cerdik lagi, katanya mereka keturunan dari keluarga besar persilatan lagi, sehingga sedikitpun kami tak pernah curiga dan siaga akan muslihatnya, sampai di sini dia berhenti mengawasi Oh Tihoa lekat-lekat, tanyanya, jikalau kau tahu martabat mereka, apakah kau pun bisa curiga dan siaga akan perangkap mereka tidak? Soalnya kita tidak secerdik dan seteliti Chow Li Wuyang, dan karena itulah dia ajak kami seperjalanan maka kami pun terima permintaannya. Tak nyana secara diam-diam mereka sudah memberi obat bius di dalam air teh yang kami minum. Waktu kami siuman, tahu-tahu sudah diantar ke tempat ini, sungguh aku tidak habis berpikir sebagai putra keturunan dari keluarga besar persilatan yang kenamaan, ternyata sudi melakukan perbuatan yang hina dan serendah ini, kalau aku, aku pun takkan menduga, lebih aneh lagi, demikian tutur Li Ang Siung lebih lanjut, sampai detik ini, kami masih belum tahu tujuan dan maksud mereka, karena kami terkurung di sini tidak pernah kami melihat cacongornya lagi, jarinya menuding Song Tiam Ji lalu meneruskan, meskipun setan cilik ini setiap hari pentang bacot memaki kalang kabut, setiap hari memikin ribut, namun apapun yang dia maki, penghuni perkampungan di sini seolah-olah sudah mampus seluruhnya. Tidak ada satupun yang mau muncul kecuali saat-saat tertentu, saking dongkol maka kami menggambar tiga ekor kura-kura di atas dinding, tak nyana mereka betul-betul menjadi kura-kura yang selalu menyembunyikan kepalanya, tak mau muncul menemui kami, menghela nafas. Coba pikir, apakah maksud mereka sebenarnya? Oh Tihua merasa getir ternggorokannya, dia kebingungan tak tahu apa yang harus dia bicarakan. Mendadak Soh Yong yang angkat bicara, bukankah kau sudah bertemu dengan Coh Liu Hiang dengan tajam dia menatap mukanya, terasa Oh Tihua kerlingan metu orang yang lembut dan hangat, mendadak begitu terang cemerlang, sehingga orang yang dipandangnya takkan bisa berbohong lagi di hadapannya. Terpaksa Oh Tihua mengangguk sahutnya, ya, aku memang sudah bertemu sama dia, lalu dimanakah dia sekarang Oh Tihua menundukkan kepala melengus dari tatapan sorot mata orang, sahutnya tersendat? Aku, aku kurang jelas, Soh Yong yang maju ke depannya, katanya tandas, kau pasti tahu, ku harap kau jangan kebuah bebi kami, apapun yang terjadi atas dirinya, ku harap kau suka memberitahu kepada kami, karena kami punya hak untuk mengetahui, semula tutur katanya begitu lebut dan merdu mengasyikan, namun lama-kelamaan nadanya sudah mengandung kekhawatiran, melengking dan gelisah, seolah-olah dia sudah mendapat firasat jelek. Akan tetapi betapa Oh Tihua akan tega menceritakan kabar buruk yang menimpa diri Choh Liu Hiang kepada mereka. Sayang sekali Oh Tihua bukan seorang yang pandai menyembunyikan perasaan hati dan bisa menekan emosi, meski sepatah katapun dia tidak berbincang, namun rona muka Soh Yong yang lambat laun semakin pucat, kaki tangan dan bibirnya pun gemetar. Agaknya seperti kehilangan keseimbangan badan, badannya tak kuat berdiri lagi, mendadak dia melosot jatuh, dengan menjerit bersama Song Tiam Ji dan Li Ang Siu berebut maju memapahnya. Tepat pada saat itu pula, terdengar gerungan lirih tertahan, mendadak mutiara hitam sudah memburu datang dan sedang mencekik leheroh Tihua, kulit mukanya pucat tak berdarah, dingusnya sambil melotot, sebetulnya apa yang terjadi dan apapula yang dia alami. Tidak kau katakan biar aku bunuh kau lebih dulu, tersipu-sipu Soh Yong yang merontah bangun, serunya gemetar, lepaskan dia, lepaskan dia, sekali-kali dia tidak punya maksud jahat, tapi kenapa dia tidak mau bicara sentak mutiara hitam? Apa sih yang ingin dia sembunyikan untuk mengelab dobi kita? Air matu bercucuran membasai pipi Soh Yong Yang, katanya pilu, aku tahu kenapa dia tidak mau membuka mulut, karena dia kuatir kita sedih, habis kata-katanya tangisnya pun pecah. Sesenggukan, Li Ang Sui, Song Tiam Ji dan mutiara hitam sama berdiri memjublek, ketiganya sama mendorong awasi muka Oh Tihua. Melihat rona muka dan sorot matu mereka, sungguh serasa ditusuk jarum ulu hati Oh Tihua, sampai detik ini, baru dia benar-benar merasakan dan memahami betapa kecut perasaan seorang sedih hati. Sekonyong-konyong bayangan seseorang seperti terbang menerjang ruang penjara di bawah tanah ini. Orang ini ternyata bukan lain adalah Li Gi Okeng. Begitu melihat orang ini, Biji Matli Ang Sui dan Song Tiam Ji seketika menyalah seperti hendak menyemburkan api. Teriak Li Ang Sui dengan lantang, kau keparat busuk ini, berani kau kemari menemui kami. Song Tiam Ji menjerit-jerit dengan suara gemetar, kau apakan coh liuhi yang sekarang mutiara hitam membentak bengis, lebih lekas kau bunuh aku, kalau tidak cepat atau lambat aku pasti akan membunuhmu, Bang Satkur Caci, Oh Ti Hoat tidak mau ketinggalan memaki juga, berang kau berdual menentukan hidup mati dengan aku. Empat orang serempak pentang mulut memaki dengan suara keras dan ribut, namun Li Gi Okeng ternyata seperti tunduk mendengar. Tampak rona mukanya pucat, lebih sedih dan harus dikasihani, lebih menakutkan, biji matanya digenangi warna darah, seluruh badan gemetar. Setelah melihat tegas badannya, Oh Ti Hoa berempat malah melongo dan terheran-heran, di saat mereka bertanya-tanya tak habis mengerti, mendadak liuhi bubi ikut memburu datang. Bukan saja tindak tunduknya kelihatan amat duka, juga kelihatan gugup dan ketakutan. Langsung dia memburu ke depan Li Gi Okeng, dengan kencang dia peluk badan orang, serunya setengah meratap gemetar, akulah yang membuat gara-gara ini, akulah yang membuat kau celaka, Li Gi Okeng tidak bersuara, matanya lurus mendelong, tangannya pelan-pelan mengelus rambur liuhi bubi, sorot matanya penuh diliputi kepedihan, juga diliputi kasin sayang. Mendadak liuhi bubi lepaskan pelukannya sambil putar badan, tengah merogoh sebatang badik yang kemilau terus menghujam ke ulu hatinya sendiri. Seperti orang gila yang kalap dengan kencang Li Gi Okeng menubruk maju serta berteriak serak, mana boleh kau berbuat nekat ini, lepaskan tangan buah air mati sudah bercucuran di muka liuhi bubi, serunya sesenggutkan, sudah lama aku memberikan beban yang berlarut-larut kepadamu, aku mohon padamu, biarlah aku mati saja, setelah aku mati orang akan memaafkan segala kesalahan kita, Li Gi Okeng membanting kaki, katanya, coba kau pikir, setelah kau mati apakah aku masih bisa hidup bergetar sekujur badan liuhi bubi, kelontang, badik di tangannya terjatuh di atas lantai, maka mereka lantas berpelukan dan bertangisan dengan keras. Sungguh Oh Ti Hoa berlima terpaku dan melongo di tempatnya melihat pertunjukan aneh, ganjil dan memilukan ini. Tiada satupun yang tahu apa sebab kedua suami istri ini sekarang. Berubah begitu mengenaskan, begitu konyol? Memangnya mereka sedang bermain sandiwara pula? Di tengah sengguk tangisnya, terdengar liuhi bubi berkata pula, sebetulnya memang aku tega berpisah dengan kau, namun diriku, mana aku tega membiarkan kau ikut sengsara dan tersiksa bersamaku berkata Lidhi Okham lembut, sejak kedatanganmu, setiap hari setiap waktu aku hidup dalam kesenangan, mana boleh kau katakan aku menderita malah kalau begitu, marilah tinggal pergi saja. Ketempatan jauh mencari suatu tempat yang damai dan tentram, di sana kita menetap, siapapun tak perlu kita temui, tapi kau, mungkin aku masih bertahan hidup beberapa bulan lagi, setelah beberapa bulan ini, Lidhi Okham menukas ucapannya, katanya lembut, apapun yang terjadi aku tidak akan berpeluk tangan membiarkan kau mati, aku ingin kau hidup abadi, tapi sekarang, sekarang kita belum putus harapan, paling tidak lima orang itu masih berada di tangan kita, mendengar percakapan mereka semakin bingung dan pening kepala Oh Ti Hoa. Kenapa Liu Bubi ingin bunuh diri? Kenapa mereka mendadak Lidhi Okham menghardi keras, berdiri di tempatmu, berani selangkah kau maju, akan kutamatkan jiwa mereka, entah sejak kapan kotak perak berisi bau Hai Li Hoa Ting sudah berada di tangannya dan tertuju ke arah Oh Ti Hoa, tangan yang lain dengan kencang menarik Liu Bubi, seolah-olah khawatir kehilangan dirinya. Dari undakan batu terdengar seseorang menghela nafas, ujarnya, sampai detik ini, kalian masih belum kapok dan menyudahi persoalan ini? Buat apapun kalian harus menyiksa diri? Ternyata suara ini keluar dari mulut Choh Liu Hiang. Choh Liu Hiang ternyata belum mati. Siapakah yang menolong jiwanya? Sudah tentu bukan kepalang senang Oh Ti Hoa dan Soh Yong yang berempat. Serempak mereka berteriak, Choh Liu Hiang, kaukah ini mereka tidak perlu jawaban, karena mereka benar-benar sudah melihat Choh Liu Hiang. Choh Liu Hiang masih berdiri di undakan batu terbawah, memang dia tidak maju lebih lanjut, karena dia cukup tahu betapa hebat perbawasan bitan dari bau Hai Li Hoa Ting di tangan Li Giok Han itu. Sekarang Oh Ti Hoa berlima sama berhimpitan di dalam kamar tahanan itu, mereka sama-sama terbidik oleh sambaran bau Hai Li Hoa Ting itu. Hak kekatnya mereka tak sampai dan tak mungkin berkelit dari incaran bau Hai Li Hoa Ting ini. Oh Ti Hoa berjingkrak sambil bersorak kegirangan, ulat busuk, ternyata kau memang tidak mampus, aku tahu kau memang tak bisa mati, memangnya siapa yang bisa membunuhmu. Meski senang tertawa namun Choh Liu Hiang menjawab dengan menghela nafas, tapi kalau kali ini tiada orang yang menolong aku, jiwaku ini terang sudah direnggut oleh mereka, benar ada orang menolong kau. Siapa kau takkan bisa menerkanya, sudah terang kau tidak akan menerka karena aku sendiri pun tidak menyangka, bahwa orang yang menolong aku justru adalah Li Koan Hulilo Ciam Puang, Oh Ti Hoa Melongo pula teriaknya, anaknya ingin mencabut jiwamu. Masakah bapaknya bakal menolong kau malah hak kekatnya dia tidak tahu seluk-beluk persoalan ini, sekali-kali tak pernah terpikir olehnya hendak mencabut jiwaku. Semua peristiwa ini tak lain tak bukan adalah rencana dan kehendak Li Kong Cu suami istri sendiri, tapi, tokoh-tokoh macam SWR It Hang itu bukankah mereka benar-benar datang karena undangan dan pesan Li Koan Hulilo sendiri yang terang Li Kong Cu ini memasukkan tulisan ayahnya dan memanggil mereka di luar tahu bapaknya. Kalau anaknya bicara mewakili ayahnya, sudah tentu orang lain takkan curiga, memangnya kenapa Li Koan Hulilo sendiri tidak menyangkal dan membongkar musliatnya ini tanya Oh Ti Hoa. Karena sejak tujuh tahun yang lalu, Li Lo Chiampo tersesat jalan di dalam latihan ilmunya sehingga darah macet dan badan cacat, sejak itu beliau tak bisa bicara lagi, semakin keheranan Oh Ti Hoa mendengar cerita ini, katanya, kalau badannya sudah kacat dan tak bisa bergerak, kira bagaimana bisa menolongkah selama hidup Li Lo Chiampo jujur ksatria dan mengutamakan keadilan dan kebenaran secara gamlang dia mengawasi suatu peristiwa sesat di depan mata, silah kau orang justru meminjam atau memalsu namanya, betapa pedih, marah sanubarinya melihat perbuatan putranya yang terkutuk ini, mungkin kau pun takkan dapat membayangkan keadaannya pada waktu itu. Namun dia justru hanya bisa mengawasi dengan mendelong tanpa mampu mencegah atau berbuat apa-apa, bergerak pun tidak bisa. Mungkinkah karena amarahnya itu, sehingga hawa murninya yang tersumbat dalam latihannya dulu tiba-tiba jebol oleh arus kemarahan yang di luar batas itu ya, begitulah terjadinya, tanpa kau jelaskan, aku sudah mengerti apa yang terjadi selanjutnya, oh, ya waktu Li Wubu biacungkan pedang hendak membunuh kau, mendadak dilihatnya Li Lo Chiampo tiba-tiba bisa bergerak dan bicara sudah tentu kejutnya bukan main, seseorang bila tahu tipu muslihat dan perbuatan jahatnya sudah konangan dan terbongkar rahasianya, siapapun akan ketakutan, tidak salah. Waktu di Aldekat hendak membunuh kau, kelima Chiampo itu tentunya tak membiarkan maksudnya terlaksana, tatkala itu mungkin Li Giokhem sendiri sudah lemas ketakutan, maka segera diangacir ke tempat ini, Choh Liu Hi yang tersenyum, katanya, rekaanmu memang 90% benar, hebat benar otakmu memang sudah lebih cerdik. Tapi kalau kau pun bisa menemukan tempat ini, kenapa tidak kau bawa tua bangka yang tertipu itu kemari juga urusanku sendiri, sudah tentu harus ku bereskan sendiri pula, kau mampu membereskan aku sendiri, tidak tahu apa benar dalam dunia ini ada urusan yang tak bisa dibereskan, sedikitnya sampai detik ini aku belum pernah menghadapinya, sebetulnya soal ini boleh kelap dibicarakan pelan-pelan, tapi mereka justru nyerocos tidak henti-hentinya, seolah-olah sudah lupa di mana mereka bicara dan kapan mereka mengobrol. Seolah-olah tidak sadar bahwa Li Giokhem dan Li Ububi sedang berdiri di sana. Sung Tiam Ji dan Li Ang Siu dan lain-lain sedang mengawasi dengan pandangan heran. Dan yang membuat Soh Yong yang berempat amat duka dan mendeluh, bukan saja Coh Liu Hiang tidak ajak mereka bicara, sampai pun melirik pun tidak ke arah mereka, selama ini cuma sibuk bicara dengan Oh Ti Ho A. Di antara mereka berempat hanya Soh Yong Yong seorang saja yang dapat meraba maksud hati Coh Liu Hiang, dia tahu mereka sedang memancing perhatian Li Giokhem dengan percakapan ini. Asal perhatian Li Giokhem rada terpencar dan sedikit lina, maka Coh Liu Hiang akan berusaha dan mendapat kesempatan untuk turun tangan merebut alat rahasia di tangannya itu, betapa cepat Coh Liu Hiang turun tangan, Soh Yong yang cukup yakin dia pasti akan berhasil. Apa boleh buat, ternyata tanpa berkedip pandangan Li Giokhem masih menatap Coh Liu Hiang, tangannya masih kencang memegangi bau Hai Li Ho A. Ting itu. Apapun yang dikatakan Coh Liu Hiang seolah-olah tidak diadengar, namun sedikit tangan Coh Liu Hiang bergerak, maka bau Hai Li Ho A. Ting di tangannya itu segera akan memberondong keluar. Diam-diam Soh Yong yang mengucurkan keringat dingin dan berdiri bulu kuduknya, hatinya tegang dan seram, karena dia maklum untuk merebut bau Hai Li Ho A. Ting di tangan Li Giokhem itu, usaha Coh Liu Hiang akan berat, laksana mencabut gigi di mulut harimau. Mendadak Li Giokhem menghardik bengis, sudah selesai percakapan kalian apakah pun ingin bicara tukah Oh Ti Ho A. Bagus, biar aku tanya kau dulu, bahwasannya Coh Liu Hiang ada permusuhan apa dengan kau? Kenapa kau hendak mencelakai jiwanya bersambung ke jilid 36? Kenapa kau yang long tanda luar aku